Hal ini juga membuat tentara Mesir, Irak, Transsordania, dan Surya menyerang. Setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada Mei tahun 1948, perjanjian gencatan senyata pada tahun 1949 menetapkan perbatasan Barun secara defektor dengan memberi negara Yahudi tersebut lebih banyak wilayah dibandingkan dengan diberikan berdasarkan rencana pembajian PBB. Pembersihan etnis Palestina Nakba tahun 1948 Sebelum mandat Inggris berakhir pada 14.000 tahun 1948, para militer Sionis sudah memulai operasi militer untuk menghancurkan wilayah Palestina demi memperluas perbatasan negara Sionis yang akan lahir. Pada April tahun 1948, lebih dari 100 laki-laki, wanita, dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deryasil yang ada di pinggiran Yerusalem. Tindakan itu menentukan jalannya operasi selanjutnya dan dari tahun 1947 sampai tahun 1949 telah lebih dari 500 desa dan kota-kota di Palestina dihancurkan. Peristiwa tersebut itu disebut sebagai Nakba atau berarti bencana dalam bahasa Arab. Aksi tersebut diperkirakan telah menawaskan 15.000 warga Palestina termasuk dalam puluhan pembantaian, gerakan Sionis berhasil menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Kemudian 22% sisa wilayahnya dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat diduduki jalur Gai Zai yang terkapung. Nah hasil, diperkirakan ada 750.000 warga Palestina yang harus meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke negara tetangga seperti Jordania, Syria, Mesir, dan Lebanon. Berdirinya Israel. Pada 15 Mei tahun 1945, Israel mendeklarasikan pendiriannya dari sini, membuat konflik pel semakin memuncat. Besoknya, terjadi perang Arab Israel pertama dimulai dan pertempuran itu berakhir pada Januari tahun 1949. Pertempuran berakhir setelah gencatan senjata antara Israel dengan Mesir, Syria, Lebanon, dan Jordania. Keadaan setelah peristiwa Nakba. Wilayah Palestina dan Israel foto Dok Al-Jasrera. Ada sekitar 50.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk itu. Namun mereka hidup di bawah pendudukan militer dan bahkan dikontrol ketat. Selama hampir 20 tahun, belum mereka akhirnya dipilih. Pada tahun 1950, Jordania memulai pemerintahan administratifnya atas tepi barat dan Mesir mengambil alih jalur Gaza di tahun 1964. Palestine Liberation Organization POO dibentuk, dilanjutkan dengan pendirian partai politik FATA setahun kemudian. Perang 6 Hari Naksa. Pada 5 Juni tahun 1967, selama Perang 6 Hari melawan koalisi tentara Arab, Israel berhasil menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina yang diantarnya jalur Gaza, tepi barat, Jerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriyah, serta semenanjung Sine-Mesir. Hal itu pun menyebabkan perpindahan paksa kedua bagi warga Palestina. Peristiwa ini berarti kemunduran atau dalam bahasa Arab disebut Naksa. Pada Desember tahun 1967, Front Populer Marxis-Leninis untuk pembebasan Palestina pun dibentuk pada dekad berikutnya. Ada serangkaian serangan yang dilakukan kelompok sayap kiri. Hal ini menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Pembangunan pemukiman pun dimulai di tepi barat dan jalur Gaza. Di sini ada sistem dua tingkat yang diciptakan, di mana pemukim Yahudi diberikan semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel. Sementara warga Palestina harus hidup di bawah pendudukan militer yang melarang segala bentuk ekspresi sipen atau politik. Intifada pertama tahun-tahun 1987 sampai tahun 1993 dan berdirinya Hamas. Intifada berarti perlawanan. Intifada Palestina pertama dilakukan di jalur Gaza pada bulan Desember tahun 1987. Tepatnya setelah empat warga Palestina tewas akibat truk Israel yang bertabrakan dengan dua fan yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar dengan cepat ke tepi barat. Kala itu, pemuda Palestina melemparkan batu ketan serta tentara Israel. Hal itu juga yang menjadi alasan berdirinya gerakan Hamas, cabang dari Ihwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan Israel. Utamanya, Intifada dilakukan oleh kaum muda dan diarahkan oleh Unified National Leadership of the Oppressing, yaitu koalisi faksi politik Palestina yang berkomitmen untuk membangun kemerdekaan Palestina dan mengusir pendudukan Israel. Memasuki tahun 1988, Liga Arab mengakui PLO sebagai satu-satunya perwakilan masyarakat Palestina. Dalam hal ini, Intifada ditandai dengan mobilisasi rakyat, protes masyarakat, pembangkangan sipil, pemogokan, dan kerjasama komunal. Menurut Organisasi Hak Asasi Manusia Israel B. Salem, ada sekitar 1.070 warga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel selama Intifada. Dari jumlah tersebut, termasuk 237 anak-anak dan lebih dari 175.000 rakyat Palestina yang ditangkap. Peristiwa Intifada juga senantiasa mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi atas konflik tersebut. Perjanjian Oslo dan Autoritas Palestina Akhir Intifada ditandai dengan penanda tanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993 yang dibarengi pembentukan Palestinian Authority PA. PA adalah sebuah pemerintahan sementara yang diberikan pemerintahan mandiri terbatas di wilayah tepi barat dan jalur Gaza. PLO mengakui Israel berdasarkan solusi dua negara dan menandatangani perjanjian yang memberi Israel kendali atas 60% tepi barat. Pada tahun 1995, pagar elektronik dan tembok beton di sekitar jalur Gaza dibangun oleh Israel. Pembuatan pagar dan tembok itu bertujuan untuk menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah. Intifada kedua tahun 2000 Intifada kedua terjadi pada 28 September tahun 2000 saat pemimpin oposisi likut Ariel Sharon melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Ribuan pasukan keamanan PE dikerahkan di sekitar kota tua Yerusalem. Insiden tersebut memicu meluasnya pemberontakan bersenjata. Selama Intifada, Israel membuat kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian dan infrastruktur Palestina. Saat itu juga Israel berhasil menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh otoritas Palestina. Alhasil, ruang bagi rakyat Palestina semakin berkurang. Perpecahan Palestina dan blokade Gaza. Di tahun 2004, Yasser Arafat, pemimpin PLO meninggal setahun kemudian untuk pertama kalinya rakyat Palestina memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Di tahun 2006, Hamas memenangkan pemilihan Palestina. Sebagian, karena reaksi atas korupsi dan stagnasi politik dari Partai Fatah yang berkuasa. Pemimpin Hamas Ismail Hanian menjadi Perdana Menteri. Namun, memburuknya hubungan antara Hamas dan Fatah menyebabkan kekerasan. Ada pecah perang saudara antara Fatah Hamas. Sehingga, kesepakatan untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional pun gagal. Saat itu, Hamas memimpin pengambil alian Gaza dengan bersenjata. Sedangkan Fatah terus mengendalikan otoritas Palestina di tepi barat. Sejak saat itu, pemilu tidak diadakan lagi. Perang tersebut berlangsung berbulan-bulan yang menewaskan ratusan warga Palestina. Hamas mengusir Fatah dari jalur Gaza dan Fatah Partai Utama Otoritas Palestina kembali menguasai sebagian wilayah tepi barat. Terima kasih telah menonton!